Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel Bima ya hari ini kali ini kita mau bahas mengenai scan frekuensi yang ada di sekitar rumah kita ya jadi kita sebenarnya buat para pemilik ht khusus yang baru beli ht jadi kita sebenarnya bisa scan frekuensi dari frekuensi yang di sekitar kita mulai dari frekuensi UHF maupun VF mungkin untuk sampelnya yang banyak digunakan di sekitar kita itu biasanya adalah frekuensi VF ya menyalakan ht itu sebenarnya kita sudah ada frekuensi yang ada di sini ya itu biasa macem-macem itu frekuensi umumnya dimulai dari 137 37 nah ini biasanya dimulai dari 137 coba kita tes ya 136 oke ternyata bisa kalau di 130 nggak bisa ya Kenapa karena dibawah 136 ini adalah frekuensi airband frekuensi udara dan ini kita dilarang untuk masuk ke area frekuensi airband nah ini adalah frekuensi yang paling bawah ya 136000 ini banyak dipergunakan oleh banyak breaker untuk berkomunikasi juga ya ini biasanya disebut dengan frekuensi kolong ini bahasa dari kami ya sedangkan kalau mungkin dari depkon info atau kementerian komunikasi ini mungkin frekuensi frekuensi yang memang dialokasikan untuk pemantauan dan lain-lain bahkan kepolisian juga ada Hai kian untuk skannya gimana Hai skannya kita langsung pencet aja di sini ada tombol scan Hai nah ini scan ya tombol scan kita pencet aja iyalah akun searching begin dan dia akan mencari frekuensi frekuensi yang didapet dia kalau dapat akan berhenti sebentar ya ini lagi mencari lagi ya frekuensi yang aktif di sekitar rumah kami Hai ini masih di 136 Hai ini frekuensi frekuensi non-organisasi ya jadi rapi dan orari tidak main di sini ini biasanya dipergunakan oleh frekuensi frekuensi pemantauan jadi dari 136 sampai 136 sampai 14 142 142 ke atas itu udah masuk area rapi jadi di bawah 142 itu adalah milik frekuensi kolong bahasanya ya Hai kayaknya belum menemukan yang 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 iya biasanya kalau suaranya seperti itu dia jauh posisinya ya nggak jauh dari nggak deket dari kita jadi suaranya kurang clear ya kita lanjut cari lagi ya videonya tadi saya skip ya jadi sekarang lompat ke frekuensi 138 ini masih sama ya dari frekuensi 136 138 37 38 depannya masih digunakan oleh pemantauan tadi sempat Hai termonitor ya ya kita cari lagi ya poinnya adalah kalau dia suaranya sangat clear itu kemungkinan tidak jauh dari kita Hai bisa juga itu frekuensi rpu kita dengerin aja kalau misalnya antara lawan sama mereka ngobrol berdua itu suaranya modulasinya sama itu kemungkinan mereka adalah rpu hai hai oke saya skip ya langsung ke 140 biasanya frekuensi frekuensi ini banyak digunakan sama mereka-breker yang nyetel lagu input biasanya juga buat input untuk sebuah rpu atau biasanya juga digunakan untuk paguyuban-paguyuban nah ini kalau kayak gini jauh suaranya ya hai 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 salah itu terbuka lembar gua buat anak-anak-anak serbangan dia mau wanggir mah enggak ngopi-ngopi baru silahkan oke mau nyari perangkat pernaik serba oh loh lebih siap-siap siap Jonny, tuh ada radiopoles kayaknya yang sirik gitu om Jonny, lo mau main ke rumah gue kayaknya sirik banget gitu om Jonny ya poinnya kita cari aja sampai kita menemukan modulasi yang deket atau yang sangat clear itu biasanya nggak jauh dari kita kayak begini masih ada kerosok-kerosoknya biasanya jauh dan biasanya kalau pakai HT biasanya nggak sampai ini juga kemungkinan RPU ya inputnya RPU RPU itu adalah radio pancar ulang ya jadi kalau RPU itu ada input dan output jadi ini digunakan sebagai inputnya atau buat tempat ngomongnya sedangkan outputnya atau receive ya atau Rx kalau kita menemukan seperti tadi ya frekuensi ini kita bisa back kita coba coba nah ini kita stop nah ini agak cerah suaranya ya kemungkinan tidak jauh dari tempat kita berada kalau kita menemukan sebuah frekuensi sebaiknya kita monitor dulu ya sebelum kita masuk untuk frekuensi di bawah 142 itu adalah frekuensi frekuensi yang memang biasanya jarang menggunakan call sense sehingga teman-teman bisa coba kontak-kontak ya oke saya coba lock ya ke 141 sekarang di frekuensi 141 yang depannya 141 ini ya ini paling banyak breaker-breaker yang ngumpul disini ya poinnya kita cari aja yang modulasinya atau suaranya yang jernih itu biasanya nggak jauh dari kita nanti kita coba masuk ya untuk frekuensi yang memang bagus ya berikutnya berikutnya rb Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Contak, kontak, kontak, kontak. Contak, kontak, kontak. Ya, biasa kita kontak-kontak aja ya. Kalau didengar dia pasti akan nyaut. Kontak, Om, kontak. Om, kontak, Om, kontak. Kayaknya nggak masuk. Kita cari frekuensi lainnya ya. Jauh ini. Kayaknya jauh. Susah. Jauh ini. Kita mau masuk padahal ini radio komunikasi ya. Buat ngobrol bukan buat dengerin musik. Terima kasih. selamat menikmati kita coba ya ini kira-kira masuk gak ya kontek 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 oke gak masuk kita cari yang lain oh ini RPO rekan-rekan pantesan dia gak bisa di kontek nah ini kemungkinan gak jauh ini frekuensi 141540 biasanya kita nyebutnya 154 jadi dari huruf kedua ya 154 kontek 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 coba kita masuk masuk gak ya kalau denger suaranya sih ini gak jauh cuma gak tau ya pakai HT masuk ini lawan-lawannya kayaknya sih jauh banget ya masa kita terimanya kerosok-kerosok kontek kontek sama ketek su ketek bu deh ketek tawan ketek ketek yang jamin su tinggal minta aja yang jamin kontek 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 ya men kontek 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 mana ya men kontek om kontek ini ini panggilin merah kontek om kontek ada di kontek 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 선� on 262 dari minyak misalnya lain-lain ya mungkin ngego roh-roh-roh ini kayaknya ada rpo juga teman-teman ya banyak rpo disini input rpo jadi kita nggak bisa dengar nah ini kalau suaranya kayak gini kemungkinan bisa masuk coba ya kontek-kontek kontek ya untuk itu untuk di STPPI nomor pening nambu kontek-kontek 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 oke tidak ada spasi jadi kita nggak bisa kedengeran ya karena nggak ada spasi 162 tidak ada spasi kita cari lagi yang lain ngomongin direkod frekuensi orang padang coba ya kita coba di 172 mudah-mudahan kadang nyanyi kontek-kontek 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 oke poinnya gini ya teman-teman jadi buat teman-teman sudah punya ht ini saya nggak berhasil ya kontek ke frekuensi karena tidak ada spasi juga terus kemudian kemungkinan juga mereka pakai rig sedangkan saya pakai ht mungkin buat teman-teman yang di daerah-daerah luar Jakarta dengan spasi yang kosong dicoba aja ya bisa nge-break poinnya adalah di video ini saya ingin menjelaskan mengenai cara scanning dari 136 tadi ya sampai nanti sebenarnya ini frekuensi sangat jauh ya bisa 147 ini kalau nggak salah sorry nah ini ya sampai 147 ini masih bisa ke atas terus sampai ke satu satu tujuh kosong 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 nah ini frekuensinya sangat tinggi ya ini biasanya dipergunakan untuk kereta api ya di 171 berapa-berapa itu kereta api kalau mereka masih menggunakan oke jadi teman-teman silahkan aja nanti scanning-scanning aja ya di sekitar rumah kalian kamu coba dengerin dulu kalau memang belum mau masuk sebaiknya didengarkan dulu ya jadi frekuensi-frekuensi dari 136 sampai 142 itu dibawah 142 itu biasanya frekuensi-frekuensi agak bebas ya nggak pakai call send tapi mulai dari 142 ke atas itu punyanya rapi terus 144 ke atas itu biasanya dipergunakan oleh banyak organisasi mitra polri kepolisian senkom pokdar citra bayangkara bahkan terakhir itu 171 dipergunakan untuk kereta api ini aja sharingnya videonya mohon maaf ya tadi videonya gerak-gerak ya mudah-mudahan berguna ini saya menggunakan antena luar cuma memang nggak terlalu tinggi antenanya itu aja teman-teman ya jadi malam hari ini sharingnya itu kalian coba sendiri kalau berhasil isi komen di bawah sampai jumpa ya sampai jumpa ya selamat menikmati